Oh hai apa kabar biasa lah Selamat datang kembali di channel youtube gue Robby Agafi Dan selamat datang juga buat temen-temen yang baru bergabung Atau yang gak sengaja gak klik video ini ya Atau memang-memang lagi cari inspirasi gitu maksudnya Jadi cara buat sesuatu yang bakal gue share ini gitu Jadi di video kali ini gue bakal Sebenernya ini video ini video lanjutan video gue yang sebelumnya Kalau kalian belum nonton silahkan tonton Ini linknya disini atau disini ya Pokoknya antara inilah ya Di video kali ini gue udah order barangnya Ini dia Cuman ada dua nih paket hari ini Gue bingung yang mana Gue sih ini order Case sama casing eksternal itu ya Pokoknya gue buka aja ini Nanti kita lihat aja kita cek ya Sebentar gue cari pisaunya dulu Pisau gue dimana Pisaunya nih Asik juga nih Selah gak ya coba Oke Ini dia gue coba buka ya Satu-satu Ini karena gue ada dua paket Jadi gue buka aja Sebenernya ini casing aja sih Cuman barangkali ada temen-temen yang pengen gitu Mungkin gue bakal share linknya ya Di deskripsi Nanti kalian cek aja Sebentar Selesai tuh gak nih Boleh juga packagingnya ya Nah ini dia Oke Oh bener nih Nah ini dia nih barangnya nih Vivan 2,5 inch Sata external hard drive and closure Jadi ini tuh kayak casing aja gitu ya Untuk harddisknya si laptop itu Jadi kita pasukin disini Udah deh Harddisknya jadi harddisk eksternal Tujuannya untuk Memindahin data Dari harddisk laptop itu Ke laptop Baru atau ke pc Jadi Ya Lebih mudah lah gitu Atau kalian juga Pengen si harddisk laptop yang lama kalian itu Pengen jadiin harddisk eksternal aja Ya bisa Kayak ini Ini sih cuman kayak tali perkat gitu ya Sama headset aja Karena Di tokonya itu gue cek-cek Ya ada kayak ginian Yaudah lah gue beli aja Biar hemat ongkir juga Kalau ini tuh sebenernya Ini sih Coba gitu Itu Area Area Wow Oke M Tempat Busa Busa Juga Busam Tabar Tabar Packagingnya bagus Ini bagus Buset Bubble Rock Double ini dia cuma casing handphone dua handphone dan ya harusnya ada temper kelas ini gua gua beli dua casing handphone sama temper kelasnya juga ya kok temper kelasnya nggak ada mungkin dia lupa ya eh ada nih sorry sorry ini dia ini tempat di jepit men disini kali ya sorry dan kalian mungkin pengen juga kayak gini bakal gua catubin link pembeliannya karena ini murah banget tapi bagus gitu ya Oke ini udah out of the box sih kita lanjut aja ya kita langsung pemasangan di casing artis eksternalnya ini ke harddisk laptop yuk yuk bisa yuk yuk Ivan 2,5 Insata external hard drive enclosure dia udah mencangkup USB LED dia adalah udah ada LED nya ya menandakan bahwa itu connect nyala itu ya sata 3,0 ini yang 3,0 itu maksudnya dengan pengiriman data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya yaitu yang 2,0 rata-rata ini untuk harddisk extra harddisk internal laptop yang 2,5 Insya HDD atau SSD kayak gini ini harddisk dari laptop terus disini model VSHD1 USB 3,0 garansi 3 tahun dan Vifan memory limited warranty Oke dibelakang seperti biasa ya ada kayak keterangan-keterangan gitu jokomali Insata external hard drive enclosure terus introduction nya jadi ini Vifan ini mengklaim kecepatannya itu hingga sampai 5 Gbps support USP protokol ya udahlah kita langsung buka aja ya di dalamnya ada kabel USB 3,0 ya ini 3.0 tuh kayak gini terus ya ada si casenya casenya kayak gini ini ternyata ya kita taruh dulu terus ini apa ini ini kayak apa sih busa aja berendam Oh mungkin ini kalau misalnya harddisknya agak logar bisa diganjel sama ini kalian terus ada buku panduan surat penyurat ya artu garansi dari Vifan terus buku panduan ini waduh banyak banget kita skip aja lah ya kita rapin dulu sekarang kita langsung pasang habis internalnya ke case eksternal kita lepas dulu nih Oh ya ini udah kita lepas warnanya warna apa ya warna tembus pandang itu apa sih aduh gua lupa ini cara kita bukanya ini bentar bentar Oh tinggal di slide aja yang kebawah ini tutupnya pun sampe dorong ke depan ke atas ini itu ini kan misalnya udah nutup nih kalau untuk bukanya itu slide kebawah nah kayak gitu terus Oke dan untuk pemasangan harddisk internalnya seperti ini ya ini di atas balik kasih benar kayak tadi oke dia masuk kenceng kenceng guys langsung kenceng dan kita langsung tutup aja harus dari bawah ya slide-nya kenceng banget gila wah ini compact banget sih ya kenceng agak goyang oke kita coba ininya nah ini dia udah jadi harddisk eksternal dari harddisk internal laptop dengan kita copot harddisk terus internal laptopnya terus kita beli case enclosurenya banyak mereknya ya selain vivan juga ada cuman kebetulan gua dapetnya vivan terus ini yang 3,0 usb jadi pengiriman datanya tuh atau processing datanya cepat ya mungkin gua bakal coba di laptopnya atau di PC sorry sekarang gua mau coba colok atau konekin ke PC nya ya ini harddisk eksternal yang udah jadi dari harddisk internal laptop ini gua coba ya sorry berantakan bentar ya ini dia guys eh harddisk nya ini lampu LED nya nyala ya connect dia kita sambungin ke sini dan kita coba lihat kesini bentar sorry banget emang ini partisi gua banyak banget nah ini dia nih harddisk itu tuh yang gua bilang memang penuh kan memori nya dia oke itu aja kali ya thank you eh itu dia cara pembuatan harddisk eksternal dari harddisk internal laptop ya yang ukuran 2,5 inch itu gua pake vivan bakal gua cantumin link pembeliannya kebetulan harddisk nya udah gua pake udah gue colokin dan itu bekerja ya connect LED nya nyala dan transfer datanya itu juga cepet ya gak rugi sih gua ini tips ya menghemat banget sih daripada kalian beli harddisk eksternalnya langsung ya mending kalian buat aja sendiri dengan harddisk internal dari laptop yang 2,5 inch dan kalo kalian sadar ya gua ganti outfit karena memang tadi bentrok maghrib dan kebetulan ini malam jumat ya jadi ya gua break maghrib dulu mandi segala macem dan gua lanjut dan apalagi ya satu lagi ini sebenernya video gua bikin langsung dengan video sebelumnya yang bongkar laptop cuman gua pisahin karena biar lebih mengerucut aja dengan satu tema itu sendiri gitu ya dan kalo misalnya ada kekurangan kritik dan sarannya bisa kalian sampaikan di kolom komentar jangan lupa juga bantu gua dengan support dengan cara subscribe, like, dan share videonya oke mungkin itu aja dari gua sampai jumpa di video selanjutnya bye bye oke oke